Berikut ini, update UEFA Champions League, MAC Day ke-6, Babak Fase Group. Halo Sobat Sport, jumpa lagi di channel ini. Berikut ini hasil Liga Champion Eropa 2022-2023, Pekan ke-6, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022. Membahas mengenai hasil Liga Champion MAC Day ke-6, update terbaru klasemen akhir fase grup, top skor dan top asis Liga Champions Eropa, serta tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Sobat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan Liga Champions Eropa, MAC Day ke-6. Liverpool, menang 2-0, atas Napoli. Rangers, kalah 1-3, dari Ajax. Porto, menang 2-1, atas Atletico Madrid. Bayer Liverpool, bermain imbang, 0-0 dengan klub berugi. Bayer Munchen, menang 2-0, dari Inter Milan. Victoria Pelzen, kalah 2-4, dari Barcelona. Marseille, kalah 1-2, dari Tottenham. Sporting CP, kalah 1-2, dari Frankfurt. Pertandingan di grup E. Pertandingan antara Chelsea versus Dinamo Zagreb, skor akhir 2-1, untuk kemenangan Chelsea. AC Milan, menang 4-0, atas RB Salzburg. Berikut klasemen grup E. Chelsea di posisi puncak klasemen dengan 13 poin, di posisi kedua, AC Milan, dengan 10 poin, RB Salzburg, dengan 6 poin dan Dinamo Zagreb, dengan 4 poin. Chelsea dan AC Milan, lolos ke babak 16 besar Liga Champion, sedangkan RB Salzburg, lolos ke babak Play of Liga Eropa. Pertandingan di grup F. Madrid, menang besar, 5-1, atas Celtic. Saktar Donet, dibantai RB Leipzig, dengan skor telat 0-4. Berikut klasemen grup F. Madrid di posisi puncak klasemen dengan 13 poin, di posisi kedua, RB Leipzig, dengan 12 poin, Saktar Donet, 6 poin, dan Celtic, dengan 2 poin. Madrid dan RB Leipzig, lolos ke babak 16 besar Liga Champion, sedangkan Saktar Donet, lolos ke babak Play of Liga Eropa. Pertandingan di grup G. Manchester City, menang 3-1, atas Sevilla. FC Copenhagen, bermain imbang, 1-1, dengan Dortmund. Berikut klasemen grup G. Manchester City di posisi puncak klasemen dengan 14 poin, di posisi kedua, Dortmund, dengan 9 poin, Sevilla, dengan 5 poin, dan FC Copenhagen, dengan 3 poin. Manchester City dan Borussia Dortmund, lolos ke babak 16 besar Liga Champion, sedangkan Sevilla, lolos ke babak Play of Liga Eropa. Pertandingan di grup H. Juventus, kalah 1-2, dari PSG. Maccabi Haifa, kalah 1-6, dari Benfica. Berikut klasemen sementara grup H. PSG di posisi puncak klasemen dengan 14 poin, di posisi kedua, SL Benfica, dengan 14 poin, Juventus dan Maccabi Haifa, dengan 3 poin. PSG dan SL Benfica, lolos ke babak 16 besar Liga Champion, sedangkan Juventus, lolos ke babak Play of Liga Eropa. Berikut top skor Liga Champions Eropa. Mohamed Salah dan Kylian Mbappe, menjadi top skor sementara dengan 7 gol, disusul Erling Haaland, Robert Lewandowski, dan Taremi, dengan 5 gol. Berikut top asis Liga Champions Eropa. Jauhakan selo, Diogo Jota dan Messi, menjadi top asis sementara dengan 4 asis, disusul Zambo Anguisa, dengan 3 asis. Berikut tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. 1. Napoli 2. Liverpool 3. Porto 4. Klub Brugge 5. Bayern München 6. Inter Milan 7. Chelsea 8. Madrid 9. Manchester City 10. Borussia Dortmund 11. PSG 12. Benfica 13. Frankfurt 14. Tottenham 15. RB Leipzig 16. AC Milan 14. Kobe 15. British 15. Terima kasih.